Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan saya di Giripurama Channel kali ini saya akan mereview sebuah HT masih dari bofeng dengan tipe BF UV B2 plus ini hatinya jadi hati ini sebenarnya masih satu jenis dengan UV 5R ya jadi perbedaannya hati ini dimensinya agak sedikit lebih besar bentuknya juga lebih stylish ya karena di sisi samping dari hati ini ada strip silvernya ya cuma kalau kita bandingkan dengan UV 5Rnya sendiri jadi dia lebih tipis ya yang BF UV B2 plus ini lebih tipis bentuknya sedangkan UV 5R agak lebih sedikit tebal ya kalau saya sejajarkan lebih tinggi BF UV B plus untuk fitur-fiturnya pun demikian jadi hampir sama semua ya menu-menunya pun demikian jadi kalau Anda ingin menyetting UV B2 plus ini bisa merujuk ke settingan tipe bofeng UV 5R ya jadi juga ini ada dua band juga plus radio FM tombol-tombolnya pun sama ya disini di sini tombol VPO MR nya berubah menjadi bentuk tombol bulat berwarna yang sama warnanya jingga orange ya terus dibawahnya juga ada tombol AB untuk berpindah frekuensi karena tampilannya pun ini ada dua frekuensi yang bisa kita pindah-pindahkan dengan menekan tombol biru warna biru ini ya nah yang menjadi kelebihan dari bofeng BF UV B2 plus ini diklaim daya pancar RF nya itu sebesar 8 watt sedangkan UV 5R ini kan hanya 5 watt ya diklaim seperti itu cuma ada beberapa review kalau kita di YouTube diukur secara realnya itu maksimal pada power supply yang penuh itu hanya sekitar 6 watt ya keluarnya pernyataan 8 watt itu bisa kita lihat di balik kalau kita buka baterai nya di sini akan kelihatan tertulis power 8 watt bentuknya memang lebih slim dan beratnya pun lebih ringan daripada UV 5R nah kalau kita bandingkan dengan UV 3R ya lagi sedikit lebih tinggi lajim yang hati berpower besar itu biasanya bentuknya lebih besar-besar ya seperti contohnya ini saya ada lupak dia punya power RF sebesar 10 watt ya kalau saya perbandingkan wah lupak ini besar hatinya hampir seperti hati Motorola ini bila saya snyalakan di atas juga tampilannya sama ya tombol-tombolnya juga sama dengan dengan UV 5R atas atas tombol call PTT ini ada tombol buat menyalakan radio ya depan juga pendol VVO AB band ya ini tombol untuk berpindah dari mode VVO ke memory di samping kanannya juga sama ya ini ada buat buat headset ya jadi pakai model jack terpisah antara speaker dan mic harganya kisaran 300an jadi di online saya memperolehnya di online yang membedakan lagi mungkin ininya ya LED nya dia agak lebih sedikit besar dibandingkan UV 5R ini juga sama menggunakan kalau kita buka kita lihat menggunakan mail SMA mail ya oke demikian review singkat saya mengenai BF UV B2 Plus semoga ini menjadi referensi anda jika ingin membeli ht baufeng dengan tipe ini sampai jumpa di kesempatan yang lain jangan lupa subscribe agar saya dapat terus berkarya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati